Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Bapak dan Ibu semuanya Perkenalkan nama saya Medindia Feralita Atau yang biasa dipanggil dengan apoteker Rory Sehari-hari saya bekerja sebagai apoteker Di Kluskesmas Kecamatan Pasar Minggu Kota Administrasi Jakarta Selatan Pada kesempatan siang hari ini Izinkan saya menjelaskan sedikit Tentang penggunaan obat tetes hidung Dan nanti ada satu lagi penggunaan obat inhaler Baik, boleh slide berikutnya Jadi obat tetes hidung Ini pastinya dipakainya di hidung ya Ini untuk obat ini biasanya untuk melegakan saluran nafas Yang terganggu karena penyakit ispa Atau infeksi saluran pernafasan atas Obat tetes hidung ini sendiri di Di apotek, dijual di apotek Bisa juga diperoleh di rumah sakit Atau di puskesmas Biasanya ada dua bentuk yang diperjual belikan Itu ada yang botolnya seperti yang terlihat di sebelah kiri Yang berwarna putih itu penetesnya memang sudah jadi satu bagian Dengan botolnya Ini biasanya lebih praktis Karena kita tinggal membuka tutupnya Lalu langsung menggunakan obatnya Tapi ada juga yang bentuknya terpisah Antara botol yang berisi obat tetesnya Dengan tutupnya yang ada pipet tetes Nah ini penggunaannya sedikit lebih rumit Karena kita harus menyedot dari isi obat tersebut Kedalam pipet tetes kemudian baru digunakan Tapi secara umum fungsi obat tetes hidung ini sama Dan botolnya biasanya kecil Obat tetes itu isinya hanya sekitar 10 ml Jadi bisa dibawa-bawa dimasukkan ke dalam kantong Baik, boleh slide berikutnya Nah untuk cara penggunaan obat tetes hidung Saya jelaskan secara singkat tahap-tahapannya Bapak dan Ibu sebelum menggunakan obat apapun Biasakan untuk mencuci tangan terlebih dahulu Cuci tangan menggunakan sabun Dan di bawah air mengalir Kemudian setelah mencuci tangan Dikeringkan dengan baik Kemudian baru kita membuka kemasan obat Yang akan kita gunakan Untuk obat tetes hidung ini Posisi kita bisa berada dalam keadaan diduk Atau berbaring Saya menyarankannya untuk berbaring Karena dengan berbaring itu Obat akan lebih mudah digunakan Jika merasa kesulitan menggunakan obat sendiri Sebaiknya minta tolong dengan orang lain Bapak dan Ibu kalau di rumah ada anaknya yang sudah dewasa Atau cucunya yang sudah dewasa Boleh minta bantuan Atau mungkin suami, istri, atau teman-teman Jadi ketika menggunakan ini Minta bantuan Menggunakan obat ini Minta bantuan dengan orang lain Untuk posisi kepalanya Nanti agak menengadah Atau mendongak Dengan bagian dahi Nanti lebih rendah dari hidung Kenapa seperti ini? Supaya lubang hidung kita terbuka dengan jelas Jadi obatnya akan menetes tepat di tengah lubang hidung Sebelum menggunakan obatnya Jangan lupa Lubang hidungnya dibersihkan terlebih dahulu Kalau penyakit ispa itu biasanya banyak lendir Lendirnya dibuang dulu Kemudian dibersihkan dengan air hangat Untuk memastikan tidak ada kotoran yang akan menyumbat saluran nafas Jadi ketika kita menggunakan obat tersebut Karena obatnya berbentuk cair Nanti obatnya akan menetes langsung ke dalam saluran nafas kita Melalui lubang hidung Jangan sampai ada kotoran-kotoran yang ikut terbawa dengan cairan obat tersebut Setelah lubang hidung kita bersih Buka kemasan obat tetesnya Lalu teteskan obat tersebut ke salah satu lubang hidung Jika nanti mungkin agak kesulitan Saat bernafas boleh lubang hidung yang satu ditutup Tapi kalau mau dibuka juga tidak apa-apa Karena bentuknya cair Dia pasti akan langsung masuk ke saluran nafas Tunggu 10 detik Kemudian bisa diteteskan ke lubang hidung yang satunya lagi jika perlu Jadi jangan langsung satu dua lubang hidung ya Bapak dan Ibu Nanti akan kesulitan untuk menarik nafas Setelah menggunakan obat ini Bisa bernafas seperti biasa Mungkin agak terganggu sedikit karena ada cairan yang masuk Tapi itu normal Nanti setelah beberapa menit akan terbiasa Setelah menggunakan obat Bersihkan bagian ujung botol obat tetes Bisa dilap dengan tisu yang dibasahi dengan air hangat Keringkan, tutup botolnya Kemudian simpan kembali obat tetes ini Jangan lupa cuci tangan setelah selesai menggunakan obat Boleh? Saat berikutnya Nah, untuk penggunaan obat tetes hidung Saya berikan contoh gambar sebagai berikut Yang pertama, yang di sebelah kiri Itu penggunaan obat tetes ketika Wajah kita tidak mendongak Agak sulit ya Karena lubang hidungnya cenderung menghadap ke depan Dan ketika kepala kita bergerak Maka obat tetesnya tidak akan tepat masuk ke lubang hidung Karena itu lebih baik kepalanya agak didongakkan sedikit Dan nanti obat tetes itu kan bagian ujungnya sudah bentuknya runcing Jadi bisa berada tepat di depan lubang hidung Tapi jangan masuk ke dalam lubang hidungnya Hal ini untuk menjaga kebersihan dari obat itu sendiri Boleh dilanjutkan Nah, yang berikutnya ini agak berbeda dengan obat tetes hidung Penggunaan inhaler ini biasanya untuk pasien yang mempunyai penyakit asma Atau sesak nafas Dan biasanya kambuh di saat-saat tertentu Inhaler ini sudah dirancang sedemikian rupa Agar mudah dibawa kemana-mana Dan mudah juga untuk digunakan dalam keadaan darurat Boleh slide berikutnya Nah, inhaler ini bentuknya kecil ya Persis dengan genggaman tangan kita Dan secara umum terdiri dari tiga bagian Yang paling bawah dulu itu adalah tutup inhaler Tutup ini fungsinya untuk menjaga kebersihan dari obat yang ada di dalam tabung inhaler Jadi kalau sedang tidak digunakan Pastikan inhaler ini selalu berada dalam keadaan tertutup rapat Tutupnya jangan sampai hilang Karena ini sudah satu set ya Kalau kita membeli atau mendapatkan obat ini sudah satu set dengan tutupnya Kalau tutup ini dibuka Akan tampak sebuah lubang yang bentuknya seperti tipa segi 4 Ini namanya maltis atau bagian tempat kita meletakkan mulut Obat nanti akan keluar melalui maltis ini Bentuknya persis ukurannya itu tepat masuk ke dalam mulut orang Kemudian untuk tabungnya sendiri yang paling atas Kalau di foto ini Nah, jadi posisinya yang seperti ini ya Jangan sampai terbalik Jangan tabungnya berada di bawah Tabungnya selalu berada di atas Ini adalah tabung yang berisi saat aktif obat Biasanya obat asma ya Seperti salbutamol Baik, boleh slide berikutnya Nah, untuk cara penggunaan inhaler Ini dapat dilakukan dalam posisi berdiri maupun duduk Yang penting tubuh kita adalah tegak Kenapa tegak? Karena saat tegak ini adalah saluran nafas kita berada dalam keadaan terbuka bebas Mulai dari hidung mulut sampai ke paru-paru Jadi berdiri atau duduk dan tegak Kemudian buka penutup ujung inhaler lalu kocok dengan kuat 3-5 kali Kocok dengan kuat ini untuk memastikan bahwa serbuk obat yang ada di dalam tabung itu tercampur dan nanti akan bisa disemprotkan Untuk pemakaian yang pertama kali bisa dilakukan tes tekan dulu tabung inhaler tersebut Tes tekan ini untuk mengetahui bahwa inhaler yang pertama kali kita gunakan ini memang dapat berfungsi dengan baik Jadi ditekan satu kali nanti akan keluar obatnya dalam kondisi tersemprot Setelah inhaler dipastikan dapat digunakan Genggam inhaler, tarik dan hembuskan nafas secara perlahan Ini fungsinya untuk membuang sisah udara kotor yang ada di paru-paru kita Tarik, hembuskan nafas secara perlahan Setelah siap, pegang inhaler di depan mulut dengan kepala agak menengadah Kenapa? Jadi ketika kita memasukkan obat melalui inhaler ke dalam mulut kita Dengan posisi menengadah ini obatnya akan lebih mudah masuk ke saluran nafas yaitu paru-paru Tempatkan mouthpiece di dalam mulut, di atas lidah, lalu katupkan bibir Setelah itu tarik nafas perlahan-lahan, bernafas seperti biasa Tekan inhalernya satu kali bersamaan dengan menarik nafas dalam Tarik nafasnya biasa saja, pelan-pelan Jangan terburu-buru Karena kalau terburu-buru, kemungkinan kita akan tergesa-gesa Hingga akhirnya inhaler yang sudah kita pegang terlepas dari mulut Jadinya obatnya tidak akan masuk ke dalam mulut Setelah tekan inhalernya, maka obat akan masuk ke mulut Tarik nafas perlahan Tahan nafas selama 10 detik Lebih boleh selama kita mampu menahan nafas Kemudian hembuskan nafasnya perlahan-lahan Untuk memastikan seluruh obat sudah masuk ke dalam saluran nafas Jika dokter menyarankan pemakaian inhalernya lebih dari satu kali Tunggu dulu kira-kira satu menit Satu atau dua menit Kemudian lalu gunakan lagi inhaler dengan cara yang sama Dikocok dulu, lalu langkah-langkahnya kembali diulangi Mulai dari berdiri atau duduk tegak Masukkan inhaler ke dalam mulut Kemudian ditekan Setelah menggunakan inhaler, jangan lupa untuk berkumur Kumur dulu dengan air hangat Bersihkan juga sekitar mulut dan bibir Hal ini untuk membersihkan sisa-sisa zat aktif obat Misalnya salbutamol yang menempel pada lidah Sela-sela gigi bibir Jadi setelah ini bersih Jangan lupa bersihkan juga inhalernya sendiri Terutama bagian mouthpiece yang tadinya masuk ke dalam mulut kita Bersihkannya dengan tisu yang sudah dibasahi dengan air hangat Dikeringkan, ditutup kembali, kemudian disimpan Simpannya adalah di tempat yang aman Jauh dari jangkauan anak kecil Tidak terpapar dengan cahaya matahari atau panas Dan pastikan inhaler ini mudah ditemukan Mudah diambil dan mudah digunakan saat diperlukan Yaitu ketika pasien menderita sesat nafas Boleh slide selanjutnya? Nah ini gambarannya secara singkat Bagaimana menggunakan inhaler tersebut Ini 6 langkahnya yang garis besarnya saja ya Jadi inhalernya mulai dari dikocok dengan satu tangan Kemudian tarik nafas lalu hidung Kemudian dihembuskan secara perlahan-lahan Lalu masukkan ke mulut dan tekan tabung Tabung itu kanister ya istilahnya Sedut nafas, tarik nafas dalam-dalam Saat kita menekan, tarik nafas Kemudian tahan nafas dan hembuskan kembali Nah mungkin butuh dosis berikutnya Tunggu kira-kira 1-2 menit Lalu diulang lagi tahapannya Baik, yang kemudian slide berikutnya Nah ini ada contoh penggunaan inhaler Nanti di akhir sesi akan saya putarkan videonya secara singkat Untuk dapat gambaran Dan ini sedikit ucapan terima kasih dari saya Karena bapak dan ibu sudah menyaksikan Seri edukasi penggunaan obat tetes hidung dan inhaler Semoga berkenan Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Kalian tau gak sih apa itu Ventolin Inhaler? Ventolin Inhaler adalah salah satu obat inhalasi Yang digunakan untuk mengatasi serangan sesak nafas akibat asma Nah alat ini terdiri dari 3 bagian Yang pertama itu ada penutup Yang kedua ada mouthpiece Yang ketiga itu ada tabung yang berisikan salbutamol Jadi sekarang kita praktekin aja yuk bagaimana cara menggunakan alat ini Nah sebelum kita menggunakan alat ini Sebaiknya kita mencuci tangan terlebih dahulu Duduk atau berdirilah dengan tegak saat kalian ingin menggunakan inhaler Lalu bukalah penutup inhaler Dan kocoklah 5-10 kali Jika kalian baru pertama kali menggunakan alat ini Jangan lupa untuk menyeprotkannya ke udara Hal ini memastikan bahwa inhaler berfungsi dengan baik Berikut adalah cara untuk memegang inhaler dengan benar Miringkan kepala sedikit ke belakang Kemudian tariklah nafas dalam-dalam dan buanglah secara perlahan Lalu letakkanlah bagian mouthpiece pada mulut Di antar gigi atas dan gigi bawah Kemudian tutuplah mulut kalian dengan cara merapatkan bibir Mulailah bernafas secara perlahan dan dalam melalui mulut inhaler Kemudian sambil bernafas Secara berbarengan tekanlah bagian tombol inhaler untuk melepaskan obatnya Satu kali tekanan merupakan satu kali semprotan obat Tahanlah nafas kurang lebih 10 detik Atau selama kondisi yang nyaman Setelah itu buanglah nafas secara perlahan dan panjang Apabila kalian membutuhkan semprotan berikutnya Tunggulah dahulu 30 detik Kemudian kocoklah terlebih dahulu Dan ulangilah langkah-langkah seperti tadi Setelah selesai menggunakan inhaler Jangan jukan untuk berkumur Lalu jangan lupa untuk membersihkan bagian mouthpiece Menggunakan air hangat dan tisu Kemudian simpanlah di tempat yang kering dan aman Sekian dulu tentang cara penggunaan ventolin inhaler Semoga bermanfaat Halo teman-teman Dapatkan aplikasi Asma Droid secara gratis di Google Play Store Anda Halo Indonesia It's a good day, how are you today? Perkenalkan saya Agustina Triasuti Mahasiswa PSPA Apotekar di Setia Budi Nah disini saya akan memperlihatkan dan menjelaskan Bagaimana penggunaan obat tetes hidung yang baik dan menarik Menurut kalian cara penggunaan obat tetes hidung sekarang Sudah tepat sebelumnya? Berikut sayangannya Bagaimana penggunaan obat tetes hidung sekarang? Hidung aku gatal ya? Apakah karena aku baru bersikit dapat tidur? Aku juga perlu beli obat enggak ya? Hidung aku gatal ya? Hidung aku gatal ya? Selamat siang mbak Perkenalkan saya Arinda Bapak di Apotek Setia Budi Ada yang bisa saya bantu? Siang mbak Saya mau beli obat mbak Kemarin ini saya Secara ngembas-ngembas tempat tidur Saya bersung-bersung mbak Terus Hidung saya tersumbat Obat buat saya Tersiap apa ya mbak? Baik mbak Ini saya rekomendasikan Beli TPS hidung Untuk mengatasi Kiler Karena alergi Dan hidung tersumbat Obat ini Diteskan Satu sampai dua TPS Pada hidung yang tersumbat Wah Bagaimana cara Bapak Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Apakah penggunaan obat tetas hidung yang benar seperti ini? Baik mbak Ini ada listriknya Yang isinya cara penggunaan tetas hidung Bisa dibaca kembali ya mbak Oh gitu ya mbak Terima kasih untuk penjelasannya Baiklah video yang barusan kalian lihat tadi adalah Bagaimana cara penggunaan obat tetas hidung yang baik dan benar Bagaimana kalian sudah paham bukan bagaimana cara penggunaannya? Nah semoga video yang kami tayangkan ini dapat bermanfaat bagi kalian semua Terima kasih Sampai jumpa 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 Sampai jumpa